PEMBICARA 1 PSM Makassar akan melawan PSIS Semarang pada lanjutan pekan ke-33 Liga 1 di Stadion Jatidiri Semarang Kamis Malam. Meski telah memastikan gelar juara, PSM ingin tetap maksimal di lagu tersebut karena merupakan pertandingan kandang terakhir mereka di Liga 1 musim ini. Meski demikian, pelatih PSM Bernardo Tavares tidak bisa mendampingi anak asuhnya saat melawan PSIS. Juru taktik asal Portugal itu dipastikan absen akibat akumulasi 4 kartu kuning. Tanpa Tavares pasukan ramang diharapkan bisa tetap maksimal. Wiljam Puluim dan kawan-kawan bertekad mengakhiri musim ini dengan raihan poin sebanyak mungkin. PSM Makassar berpeluang finish dengan perolehan 78 poin. Jika berhasil menyapuh bersih dua laga tersisa dengan kemenangan termasuk pertandingan tandang melawan PSIS Semarang. Wahyu Saputra, Senebis TV Jika berhasil menyapuh bersih dua lagu tersebut. 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 Terima kasih.